Beginilah kondisi bangunan sekolah SDN Sugih Bukti yang ambruk di terjang angin kecang di kejamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bangunan sekolah yang sudah berdiri sejak puluhan tahun ini memang sudah tidak kokoh lagi. Terlebih tanah yang labil di kejamatan ini membuat bangunan sekolah yang memiliki 85 siswa ini ambruk saat adanya angin besar. Selain satu bangunan yang ambruk, sekolah SDN Sugih Bukti yang hanya memiliki lima bangunan sekolah ini semuanya mengalami retak-retak yang cukup parah di bagian tembok dan dikhawatirkan akan rumbuh kembali. Menurut salah satu guru honorer, Asep Subandi, jika nanti proses belajar mengajar sudah diterapkan kembali, para siswa sekolah dasar Negeri Sugih Bukti ini terpaksa harus belajar di lapangan. Berarti kalau misalnya ini tidak bisa dibangun, kalau misalnya nanti ada sekolah tetap buka, tidak bisa digunakan dong Pak? Iya, tidak bisa digunakan. Kalau kelas saya ini, kondisinya bagaimana Pak? Sama rapuh. Sama rapuh juga, membahayakan berarti ya? Ya, membahayakan. Rencananya kalau misalnya tidak sekiranya dibangun, terus ada sekolah tetap buka, nanti semua belajar di mana Pak? Ya, barangkali di... Lapang. Lapang paling. Paling lapang. Iya, paling lapang. Kini guru di SDN Sugih Bukti berharap agar pemerintah Kabupaten Cianjur bisa segera memperbaiki bangunan sekolah. Sehingga 85 siswa di sekolah tersebut bisa belajar dengan aman. Anggar Yadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.